Pemirsa Markas Komando Polresta Deli Serdang Rabu Malam terbakar. Kobaran api berasal dari salah satu ruangan tak jauh dari ruangan Kapolresta Deli Serdang. Inilah video amatir detik-detik terjadinya kebakaran di Mako Polresta Deli Serdang yang berada di Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang. Terlihat keperluan asap di atas atap Mako yang tak jauh dari ruangan Kapolresta Deli Serdang, para pengendara yang melintas pun tampak menyaksikan dari pinggir jalan. Dalam rilisnya, Kasih Humas, Kapolresta Deli Serdang menjelaskan kejadian kebakaran terjadi pada pukul 22.00 WIB. Api berasal dari ruangan unit Satin Telgap. Selain menghabiskan seluruh isi ruangan, terdapat file-file penting yang juga ikut terbakar. Dalam kejadian ini, satu unit mobil damkar dari Pemkap Deli Serdang diturunkan. Dibantu personir polisi yang piket. Api berhasil dipadamkan setelah lebih kurang satu jam. Saat ini, petugas inafis dari Satreskrim masih melakukan penyelidikan. Diduga sementara kebakaran diakibatkan korsleting listrik. Sementara itu, pihak Palresta Deli Serdang belum ada yang bersedia memberikan keterangan resmi penyebab kebakaran tersebut. Pihak kepolisian hanya melakukan rilis yang disebar melalui grup-grup WhatsApp. Dari Deli Serdang, Amirudin, AI News, melaporkan.